Menjadi orang nomor satu di negara, biasanya selalu mendapat fasilitas nomor satu, seperti mobil mewah dengan keamanan tingkat tinggi. Misal saja untuk Presiden Amerika menggunakan kendaraan limausin Cadillac yang disebut The Beast. Perdana Menteri Inggris difasilitasi Jaguar. Untuk Jerman difasilitasi dengan mobil BMW dan semuanya dirancang sesuai dengan pesanan dan dilapisi baja dengan keamanan nomor satu. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi untuk Presiden Uruguay, Haus Mojica, pada saat masa kepemimpinannya pada tahun 2010 hingga 2015, yang memakai mobil VW keluaran tahun 1987 sebagai kendaraan kepresidenan. Dan pada saat itu seorang Sheikh Arab tampaknya menganggap Haus Mojica dari Uruguay sangat membutuhkan uang tunai. Sehingga ia menawar 1 juta dolar untuk mobil VW The Beetle keluaran tahun 1987 yang dikenal sebagai ikon Mojica. Dan Mojica mungkin akan menjualnya karena dia tidak memiliki komitmen terhadap mobil dan akan memberikan uang hasil penjualannya kepada para tunawisma untuk membantu membuat perumahan. Mantan Presiden Mojica menolak rumah mewah yang diberikan negara Uruguay untuk para pemimpinnya. Dan ia memilih tinggal bersama istrinya di rumah pertanian dengan jalan yang masih tanah yang berada di luar kota Metavedio. Istrinya bekerja di tanahnya sendiri dengan menanam bunga, gaya hidup yang tidak biasa dan cukup keras untuk seorang presiden dari suatu negara. Fakta bahwa Mojica menyumbangkan sekitar 90% dari gaji bulanannya setara dengan 12 ribu dolar atau setara 165 juta rupiah untuk amal. Telah menyebabkan dia diberi label presiden termiskin di dunia. Ia mengatakan bahwa telah hidup seperti itu sepanjang hidupnya dan merasa baik-baik saja dengan apa yang dia miliki. Semua kekayaannya ketika tercatat saat mendaftar menjadi presiden terdiri dari mobil VW Beetle 1987 dengan kekayaannya hanya senilai 1.800 dolar atau setara dengan 24 juta. House Mojica terpilih pada tahun 2009. Mojica menghabiskan tahun 1960-an dan 1970-an sebagai bagian dari gilyawan Tupemars, seorang pejuang sayap kiri yang terinspirasi oleh revolusi Kuba. Dia ditembak 6 kali dan menghabiskan 14 tahun di penjara. Sebagian besar penahanannya dihabiskan dalam kondisi dan isolasi yang keras, sampai dia dibebaskan pada tahun 1985 saat Uruguay kembali ke demokrasi. Sebenarnya banyak yang bersimpati dengan presiden Mojica karena bagaimana dia hidup, tapi hal ini juga tidak menghentikannya terhadap kritikan bagaimana dia menjalankan pemerintahan. Dimana pihak oposisi Uruguay mengatakan bahwa kemakmuran ekonomi negara tersebut tidak menghasilkan layanan publik yang lebih baik dalam bidang kesehatan dan pendidikan sejak pemilihan Mojica di tahun 2009. Dan kini ia sudah pensiun dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang pensiun negara. Namun yang pasti tidak seperti beberapa mantan presiden lainnya, dia mungkin tidak akan merasakan penurunan pendapatan yang terlalu sulit untuk digunakan dalam hidupnya, dalam masa pensiun. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe.